Intro Alhamdulillah Encik Tuan dan Puan kita sudah masuk di bagian ketiga Puan Mai Betul, terima kasih atas kesediakan Encik Tuan dan Puan langsung ke kabur kita Di mana Encik Tuan dan Puan sebagai bangsa di Indonesia Encik Tuan dan Puan terlahir daripada dalam kultur masyarakat yang majemuk dan multiagama Indonesia di mana Encik Tuan dan Puan ini salah satu negara yang rentan dengan diterpani konflik Dan Encik Tuan dan Puan menurut anggota DPR RI kehidupan beragama ini penting diarahkan ke arah yang lebih moderat Ya, hak modern mungkin nampak dia ya Macam mana kabarnya? Mau kita tengok Indonesia sebagai bangsa yang lahir dalam kultur masyarakat majemuk dan multiagama Menjadi salah satu negara yang rentan diterpani konflik horizontal Kehidupan beragama dinilai penting diarahkan ke agah yang lebih moderat Sehingga membentuk masyarakat agama yang tetap meyakini kebenaran agamanya sendiri Namun tetap menghormati penganut agama lain Anggota DPR RI Ahmad menjelaskan Kondisi masyarakat yang multiagama seharusnya dapat menjadi perekat persatuan dan kesatuan bangsa Dan bukan sebaliknya malah menjadi penyebab pepecahan Begitu juga menyikapi kebebasan di alam demokrasi Seperti sekarang masyarakat hendaknya memahami koridor yang benar Sehingga tak terjadi kebebasan yang kebablasan Jadi kita tahu bahwa pertama masalah agama ini masalah yang cukup sensitif Kedua agama ini ada kebutuhan dasar Ketiga agama ini Indonesia yang bermacam Nah oleh sebaik itu agama ini kita harapkan menjadi perekat penyatu bangsa ini Bukan justru sebaliknya Sehingga pemahaman agama ini perlu Apa namanya kontrasasi dalam artinya Untuk menjaga timbulnya konflik-konflik horizontal dan konflik ketika Sehingga diharapkan para aktor-aktor ini Yang masuk akta disini adalah tokoh-tokoh agama ini sendiri Mungkin tokoh-tokoh yang berpengaruh dengan masyarakat Sehingga diberi pemahaman masalah organisasi ini Akan mencegah mantisipasi terjadi konflik-konflik Terjadinya apa namanya Pernajaman dalam keagamaan ini Sehingga dengan memberikan pencerahan terhadap pemahaman keagama ini Kita harapkan terjadi kerugunan Kesejukan yang bermuara kepada Terjaganya persatuan-kesatuan negara Ahmad mengingatkan politisi agama yang juga masih berpotensi terjadi Pada pemilihan umum 2024 mendatang Ahmad mengingatkan pentingnya memahami koridor demokrasi Sehingga tidak kebablasan dalam memahami demokrasi Dari Rokan Hulu, Ari Ezwindra mengabarkan